Hai cantik, welcome back to my youtube channel Balik lagi sama aku, Kiki Seperti biasa, sebelum kita mulai video kali ini Jangan lupa untuk subscribe video channel aku untuk yang belum subscribe Dan kalian juga boleh untuk follow instagram aku di Instagram Nanti linknya akan terlihat di description box aku Biar kalian gampang menyesal demakunya Dan kalian juga boleh untuk like, comment, and share video aku Ke teman-teman kalian, siapa tau teman-teman kalian juga suka sama video aku Jadi di video kali ini, aku mau nge-review salah satu produk dari Revlon Ini dia produknya Aku punya dermover dari Revlon Ini adalah salah satu makeup pembersih punya Revlon Dan ini udah aku pake, ini bisa kalian liat ya Udah setengahnya ini, udah mau abis Ini yang aku punya ukuran 60ml Jadi ya gak terlalu besar, udah terlalu kecil Terus aku suka banget sama packagingnya Karena ini packagingnya tuh dari kaca gitu loh Botol kaca gitu Jadi bener-bener niap banget, bagus banget gitu Nah untuk harganya sendiri Dari mumpir ini tuh sekitar 110 ribuan gitu Atau kalo lagi promo tuh sekitar 70 ribuan Aku lupa sih karena ini belinya udah lampau banget Nah, sebelum itu aku mau bacain dulu Keterangannya ya Ini aku baca dari Shopee aja sih Karena ini aku beli di kontor Terus di kontornya tuh cuman yaudah Kayak ini doang gitu Di belakangnya tuh cuman ada cara kayak ini doang Jadi aku mau bacain di keterangan yang ada di Shopee Nah, review on the remover adalah pembersih yang dapat digunakan Untuk membasiskan make up mata dan bibir dengan cepat Sehingga ada review 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 lagi Dalam membersihkan make up di sekitar area mata dan bibir Dan kulit di area sekitar mata dan bibir anda pun Akan kembali menjadi lebih bersih dan segar Jadi ini tuh dikhususkan untuk mata dan bibir Tapi aku suka pake untuk seluruh wajah Terus ini tidak membuat iritasi kulit Refund remover mengandung bahan yang tidak membuat iritasi kulit Sehingga kulit anda pun menjadi lebih segar Fresh lagi setelah menggunakan make up Terus ini bisa membersihkan sisa make up dalam waktu cepat Refund remover dapat membersihkan sisa make up dalam waktu kurang Lebih dari 30 detik Wow, 30 detik Sehingga anda pun tidak membuat waktu dalam membersihkan make up Nah, begini terus Setelah tanya Tidak bikin bibir dan mata iritasi Membersihkan mata make up di wajah Ideal digunakan untuk membersihkan make up mata yang waterproof Membersihkan make up secara nyuruh Tekstur ringan dan lembut Tidak lengkap di kulit Kemasan praktis mudah dibawa kemana-mana Seperti gitu guys Oke deh, daripada penasaran langsung aja Yuk kita cobain untuk ngebersihin make up aku Bisa kalian lihat ya Ini aku make up cool Tapi disini aku gak pake make up yang waterproof Atau make up yang agak susah untuk dibersihin Disini aku cuma pake eye shadow Kayak gini Terus pake blush on Pake lipstick sama Pake pensil alis aja Jadi aku gak pake make up yang bakal susah banget buat dibersihin Tapi it's okay Karena aku udah sering pake juga Semoga kita coba ini dulu Kita coba Kita coba-cocok dulu Dan kita tutupnya Begitu Kita langsung pake Ambil secepatnya aja ya Kalau misalnya kita coba-cocok ke atas Masih Kita coba-cocok dulu aromanya Abis itu Menurut aku gak ada aromanya ya Kayak lebih ke aroma Ke zat-zat atau kandungan yang ada di dalamnya aja Oke guys, pertama aku mau bersihin seluruh wajah aku dulu Ini foundation Ini foundation Dan blaze on Dan juga Nanti kita lihat Seberapa banyak kapas yang aku pake Buat ngebersihin seluruh wajah aku Kalau makeupnya udah diangkat Langsung kelihatan Keren kulit aslinya Nah, ini satu kapas Segini ya Aku masih datang mau bersihin Aku masih datang mau bersihin Aku masih datang mau bersihin besi dua kapas yang untuk bagian lebar aku udah bersih sih oke aku lanjut ke aku harus hati-hati membersihkan di shadownya karena aku ke extension tapi karena aku nggak pakai eyeliner jadi buat ngebersihinnya tuh gampang banget iya tuh itu adanya Nah udah, ini aku udah bersihin Dan aku biasanya tuh bersikirnya Serta melalui ini memastikan bahwa makeup yang ada di wajah aku telah bersih menyeluruh Oke guys, udah selesai Ini menurut aku udah bersih banget ya Jadi, aku ngebersihin wajah aku tuh cuman 4 kapas aja Ini yang pertama, ini yang kedua Terus ini buat makeup mata Dan ini yang terakhir untuk membersihin secara menyeluruh Dan menurut aku, si makeup removal dari Revlon ini tuh bener-bener bagus banget Kenapa? Karena dia itu menurut aku ada campuran oilnya gitu Jadi, gak yang waternya gitu, enggak Jadi, dia kayak ada campuran oilnya gitu Tapi, gak lengket Jadi, kayak si makeup removernya itu ada minyaknya dikit, ada airnya dikit gitu loh Jadi, dia gak bikin perih Terus, dia gak bikin kurik kering juga Nah, kalau kalian pegang kayak gini Ini tuh lembut banget Dan, menurut aku tuh kayak pake cleansing oil gitu loh Kayak pake cleansing oil Tapi, dia gak berminyak gitu Gak berminyak gitu ya Nah, jelas Kalau diginiin tuh dia kayak pake oil Kayak pake oil Tapi, kalau diliat lagi kayak gini tuh Gak berminyak Si korit wajah akunya gitu Nah, jangan lupa Kalau udah pake remover Tetap harus pake facial wash Jadi, menurut aku Kalau kalian mau cobain si remover dari lemon ini Bagus Bagus sih Karena dia gampang untuk mengangkat Semua sisa makeup yang ada di wajah aku Untuk yang waterproof gitu Ini enak banget Gampang gitu mengangkat makeup-mecap yang waterproof Karena ini udah biasa Jadi, buat kalian yang mau coba Silahkan dicoba Karena kalian udah liatkan khas yang ini Ngebersihkan Makeup yang ada di wajah aku Ya kan Sampai wajah aku Persis seperti ini Doa ya kan Jadi, kalian silahkan coba Karena ini rekomen Di depan Kalau aku akan mendekat Kali-kali ini kalian coba Seperti itu guys So, thank you udah nonton video aku kali ini Semoga video ini bermanfaat ya Untuk kalian Dan, jangan bosan untuk menonton aku disini So, thank you for joining in video Bye-bye 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 selamat menikmati